selamat datang di poddor podcast outdoor jadi kita mau bahas apa nih teman-teman jadi kita bertiga disini mau bahas seputar covid-19 itu dampaknya ya bagi kalangan pelajar bener banget dan kita bertiga ini sangat menjunjung tinggi protokol kesehatan dan kita selalu menghimbau kalian untuk 3M memakai masker mencuci tangan dan selalu menjaga jarak dan alhamdulillah kita tadi bertiga udah rapid test ya dan alhamdulillahnya kita non-reaktif semua oh bagus deh alhamdulillah artinya kita selalu sehat ini sehat terus jangan lupa tuh kalau habis tergi langsung bersih-bersih itu tips and trick ya sebenernya emang seharusnya gitu tapi nih ngomongin bansos kalian di daerah kalian tuh pada dapet bansos gak sih bantuan sosial gue cuman awal-awal dong tuh dapet bansos iya gue juga sih bener sekarang-sekarang ini udah gak pengalaman loh kalian dapet? eh tapi kalian tau gak sih yang berita-berita terbaru kemarin yang katanya pemerintah nih kemensos korupsi uang bansos itu 17 miliar waduh banyak banget pemerintah aduh jangan kan di segitu duit 17 rebaya juga jarang sekarang aduh udah alhamdulillah ya 17 ribu ya karena kan 17 ribu kita kan bagi yang kaum-kaum menengah kebawah susah susah karena kan krisis ekonomi gitu loh terus jadi kita mau bahas covid disini pembelajaran pengen jauh jauh gimana tuh? iya ada motif notif ada motif notif ada di classroom kalau lu gimana? oh gue juga whatsapp oke kalau udah ada jawaban wakumsalam wakumsalam baik bu terima kasih bu oh itu berarti udah mulai pjg-nya kami siap belajar jarak jauh semangat yang asik dan menyenangkan nah masalahnya ini disini tuh tau gak sih lu kayak masalah ini tuh makin makin lama tuh makin banyak kasusnya tapi orang tuh makin mumpul mumpul tapi yang kata di awal kedatangan corona baru seribu yang positif kita udah parno banget ini nih nih abis ya Allah abis apa-apa hal ini masker sampai mahal tuh dan banyak ya orang-orang yang menimbun iya menimbun masker menimbun masker karena kan apa yang kita resahkan disini kita tolongin aja di podcast jadi ini bukan podcast dong ini sebenernya kelukesah jadi kita kayak ngobrol aja biasa sih sebenernya dan kita bahas tentang mungkin masalah keuangan kali ya gimana gimana aman gak sih luar ini pas covid ini iya agak sedikit menghambat kalau dikulau menghambat kalau dikulau iya soalnya kan kalau misalkan karena dampak covid nah ini kan banyak yang ditutup mas karyawan dikebanyakan diberhentikan gitu kan berhentikan kantor-kantor di pabrik tapi sekolah tutup juga tutup juga tapi mau buka dong anehnya ini besok pilkada iya loh bener ya aduh mana ini besok tuh hari apa rabu ya tanggal liga 1, liga 2 gak dilanjutin kenapa liga 1, liga 2 agak oom gitu banyak contoh ya pemain bola pemain bola dia buset krisis ekonomi banget terus kenapa dia dia gak dapat pengasukan dari klub akhirnya dia banting setir jadi tukang sopir jadi tukang sopir jadi tukang sopir jadi kenapa debat yang setir ya maksudnya kayak pekerjaan sementara gitu iya iya bener banyak yang kayak gitu kalau dari saudara aku sendiri itu dia yang tadinya kerja kantoran gitu kan kayak ada yang suka di PHK terus sekarang jadi jualan online gitu untung alhamdulillahnya bisa ter apa ya bisa menambah menambah buat ekonominya juga nah gue juga nih pe pengalaman temen gue dia itu dirumah terus nih dirumah dia itu kayak alhamdulillah hari ini tidak sekolah tapi tugasnya numpuk terus dong bener tapi sebenarnya ngomong-ngomong menurut gue pribadi kalau di rumah itu kurang ada acuan belajarnya kalau di sekolah kita kayak ketemunya sama mereka temen-temen jadi kayak kepatus malah kita wah kita jadi gitu terus juga kalau di sekolah tuh apa ya namanya lebih asik ketemu temen-temen kalau di rumah tuh kalau ada adik bisa adik misalnya ada guru itu pak ngezoom sinyalnya patah-patah ya Tuhan saya aja gak tau deh bahasa apa hari ini hari ini putus-putus oke nih gimana nih gue punya pertanyaan sama kalian siap gak boleh ada quiz oke sini bentar kalian pegang ada kertas disitu apa ini setuju setuju udah siap belum masuk sekolah udah setuju Sultan kenapa karena lagian kan kita juga udah kayak mengobati rasa rindu gitu udah belajar karena terakhir kali gue belajar itu terakhir 2 kali gue masuk sekolah itu saat gue lagi sakit jadi gue sakit itu udah udah gak masuk sekolah lagi dan setelah kita mendengar berita bahwa kita akan libur 2 minggu yang akhirnya lebih banyak banget ya itu udah gue nyeselnya gak karun sih iya iya gue juga pas itu di prank dong pas mau libur itu iya nah kalo disitu gimana kenapa setuju kalo gue sendiri ini kan udah kelas 12 ya jadi tuh kayak sebelum lulus tuh masih pengen ketemu temen-temen buat kenangan di sekolah terus juga karena udah kelas 12 itu kan kalo misalkan masuk itu gimana ya mungkin kalo belajar langsung itu materinya lebih dimengerti gitu kan terus juga kalo gue sendiri ya sebenernya yang setuju karena itu sebenernya mau ketemu temen yang cantiknya ada lagi cantiknya dong terus lanjutnya mungkin nih ya menurut anda uang saku nih uang saku ya setuju atau tidak setuju 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 apa uang saku apa uang saku apa iya uang saku apa selama pandemi kita jadi malah berkurang kalau gue sendiri udah pancing itu dong kalau gue tidak setuju gue setuju gue tidak setuju kenapa kenapa kalau gue sendiri kalau gue rumah gue sekolah lumayan jauh ya jadi tuh uangnya itu agak kekuras diongkos kalau di rumah justru saya lebih dapet banyak uang karena kan gak kemana-mana loh kalau kenal gak kemana-mana dapet uang dari mana dapet berapa persennya dari uang jajan dan gitu kan bisa diunggul setuju karena uang saku sama andini gue berkurang banget yang biasanya mungkin perminggu kan gue dikasih ya gue gak mau nyemutin nominal ya tapi sampai saat ini gue hitung-hitung udah lebih jutaan kali berumur wah jutaan iya bisa beli apa-apa macam-macam lah pokoknya bisa beli apa beli apa beli persenima cukup lah selanjut materi apa selanjutnya anda lupa script ya saya lupa setuju atau tidak setuju kalau pembelajaran itu sangat efektif pembelajaran ceku sangat efektif di masa pandemi seperti ini gak setuju juga sangat maka kan kalau kalau lu gimana nih sangat tidak setuju sudah jelas saya tidak setuju saya mengikuti mereka iya bener tidak setuju sekali kadang ya kalau jujur dari gue pribadi menurut gue ada beberapa guru yang dia gak ngejelasin materinya siapa guru ini iya gak boleh di spill tapi langsung ngasih tugas banyak gitu ya bun jadi kayak anda tidak pernah mengajar kalau tau UH kenapa langsung UH oh iya aduh gak mau ngebutnya tapi lancar lah bagus kalau bagus guru itu bagus mengajar kita mental mental dan gue juga sangat tidak setuju dan gue akhirnya beralih ke platform belajar gara-gara gue gak ngerti apa yang jadi dari guru gue jujur loh jujur dari hati yang paling dalam oh iya kalau menurut gue juga itu lebih baik kadang kadang itu kalau zoom ya gak bisa diulang penjelasan dari guru kalau di youtube di platformnya kita masih ada ada fitur untuk apa namanya bisa ditonton ulang bisa ditonton ulang terus kalau di zoom juga sadang ini ya apa namanya pembelajar iya nih bahkan nih ya nih jangankan ngezoom nih kita itu ada seorang guru nih dia tuh ngajarin tanpa zoom tapi kita ngerti loh itu cuma materi materi perbelajaran efektif iya nih terutama tuh contohnya tuh MTK tuh sumpah susah kalau buat di zoom jadi untung guru kita buadat terima kasih buadat udah ngelirin materi materi yang baik semoga anda menonton ini tapi sebenarnya gak buadat juga ya masih banyak itu contoh salah satu contoh ya kita mau kasih salah satu contoh yang buruk gak jadi jujur kita podcast ini kita tuh gak maksudnya makai script tapi kita gak menghasil gitu ya karena kita podcastnya spontan tapi ada kabar gembira nih buat seluruh masyarakat di Indonesia karena vaksin COVID-19 sudah mendarat di Indonesia dan akan langsung diledarkan dan semoga pandemi cepat berakhir ada asin oke terima kasih oke terima kasih guys selamat datang selamat menjalankan selamat maghrib jangan lupa ya selamat menikmati selamat menikmati